Wali Kota Sorong, Dr. Andrus Ekonom Lampar Cidmau mempertahankan kebijakan Gubernur membagi dana OTSUS ke distrik dan kelurahan serta kampung yang berada di wilayah pemerintahan Kabupaten Kota tanpa diundang untuk menyepakati mekanisme pembagian. Pernyataan Wali Kota Sorong, Dr. Andrus Lampar Cidmau disampaikan Senin 28 Juni di kantor Wali Kota menanggapi pernyataan Gubernur Papua Barat di salah satu media di mana Gubernur memprogramkan pemberian bantuan untuk semua kampung, kelurahan, dan distrik se-Papua Barat yang bantuan tersebut bersumber dari dana OTSUS. Hal itu tentang orang nomor 1 Kota Sorong di mana menurutnya lurah distrik dan kampung itu ada di Kabupaten Kota bukan menjadi wilayah bawahan dari provinsi jika Gubernur menyalurkan bantuan ke mereka sedangkan bagaimana Bupati Wali Kota yang juga akan memberi bantuan untuk wilayah-wilayah tersebut. Gubernur Papua Barat diminta tidak saling membalas pantun di media karena surat keberatan para kepala daerah sudah dikirim 3 bulan lalu. Karena itu Gubernur sebagai orang tua juga pemerintah diatasnya harus memanggil para kepala-kepala daerah bersama Ketua DPR Provinsi Papua Barat dan Ketua MRP sama-sama menyepakati mekanisme pembagian dana OTSUS bukan dibagi sendiri oleh Gubernur. Beliau membagi kepada distrik dengan lurah sama kampung pertanyaan bagi kami beliau punya distrik ada di mana beliau punya lurah ada di mana beliau punya kampung ada di mana itu programnya beliau program beliau itu beliau melihat beliau punya ato bedaya yang lain bukan bebankan kepada OTSUS nanti kalau dia bantu ke lurah nanti kami bantu lagi ke lurah pendobolan kami juga siap dana berkasih ke lurah nanti distrik juga kenapa harus Pak Gubernur kasih lagi dan kampungnya pokoknya ini karena ada politik iya berarti itu kan harus dipertanyakan ada apa dibalik itu tulis aja bagus-bagus beliau tolong aja undang kami dan membaca sulat kami baru dia jelaskan baik jangan bicara lewat media masa tidak bisa jangan dengar-dengar kiri kanan baru bicara lewat media masa uang ngotus tu uang tanah ini uang darah uang air mata uang peneritan kami kepala daerah ini kan punya wilayah dan punya raya tidak salah kan uangnya undang kami kami duduk dan bicara itu cara bersama dia sampaikan ini ada yang kami bisa sepakati ada yang tidak kalau macam yang tentara apa apa namanya wali kota lamber menyatakan sudah hampir memasuki bulan ketujuh ini dana otsus belum juga ditransfer ke rekening kebupaten kota karena itu ia berkhawatir jika anggaran otsus dibagi di 2 bulan akhir maka besar kemungkinan banyak dana yang tidak terserap dan bisa dikembalikan ke khas negara septinus kampu cwm channel dan bisa dikembalikan kembalikan 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 kemb